Petugas menertibkan dan membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan kanal banjir timur, Durensawit, Jakarta Timur. Namun petugas sempat kesulitan saat hendak merobohkan bangunan yang dijadikan posko sebuah ormas. Petugas Satpol PP dan PPSU Kelurahan Pondok Kopi membongkar belasan lapak dan bangunan seni permanen liar di kawasan kanal banjir timur, Durensawit, Jakarta Timur. Bangunan liar tersebut berdiri di atas jalur hijau dan saluran air. Petugas menyatakan telah memberikan surat peringatan beberapa hari sebelumnya. Namun petugas kesulitan saat hendak merobohkan sebuah bangunan yang dijadikan posko oleh sebuah ormas. Petugas pun memberikan waktu 3x24 jam agar bangunan tersebut dibongkar pemiliknya. 16 bangunan yang kami lakukan pembongkaran. Namun saat hendak bangunan kita lakukan proses administrasi 3x24 jam lagi sehingga mereka dapat melakukan pembongkarannya sendiri. Dan beberapa masuk laporan bahwa terjadi baik itu pembakaran sampah biar, penutupan saluran, dan juga kotoran atau kebersihan yang terjadi di lingkungan BKC di Pondok Kopi. Petugas juga menemukan alamat rumah yang diduga sengaja dibuat warga untuk memudahkan mereka mengurus administrasi. Pembongkaran dilakukan terhadap 16 bangunan liar, sementara satu bangunan diberi waktu 3x24 jam untuk dibongkar secara mandiri. Penertiban dilakukan untuk membersihkan jalur hijau dan saluran air menjelang musim hujan. Dari Jakarta, Reumannik Anews melaporkan.